Anda kembali di Borgol Pemirsa, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanju Jabung Barat. Kali ini terjadi di Dusun Rawamadir, Desa Pematang Lumut, Kecematan Betara pada Jumat siang. Sekitar 5 hektare lahan gambut yang terbakar meluas hingga mendekati jalur pipa gas PT Petro Cina. Petugas gabungan dikerahkan untuk memandangkan api. Tidak hanya personil darat, sejumlah helikopter water bombing juga dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau. Beginilah suasana petugas gabungan BPPD tim reaksi cepat bersama TNI Polri Jambi yang berjubah ke belakuan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Dusun Rawamadir, Desa Pematang Lumut, Kecematan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumat siang. Kencangnya humbusan angin membuat api terus berkobar dan kian sulit dipadamkan. Bahkan api yang terus meluas mulai mendekati kawasan jalur pipa gas milik PT Petro Cina. Dalam proses pemadaman ini tidak hanya mengerahkan satgas darat, di mana sejumlah heli water bombing juga diperbantukan memadamkan api untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. Kabupaten Kesiap Siagaan dan Sapras BPPD Tanjung Jabung Barat mengakui, saat ini api sudah berhasil dikendalikan dan dipadamkan oleh petugas gabungan darat dan udara dengan bantuan water bombing. Saat ini total luasan lahan yang terbakar mencapai 2 hektare lebih. Itu kami dapat informasi dari BPNSA maupun BKTN yang bertugas di daerah petara, khusus daerah itu atau kubu terentang, itu telah terjadi kebukaan hutan atau lahan kan, di tim dari kami, BSC, sekitar jam 10 tadi, itu meluncur ke sana, untuk berpandang, memadamkan api yang ada. Mungkin luasannya sementara apa bang? Berapa bang? Luasannya sementara itu paling 2 hektare. Itu bukan di objek pital bang? Itu jauh dari objek pital. Berarti kalau kita biarkan, kalau kita ingin, bisa menjurus kisah. Berarti itu dusunnya dusun apa bang? Dusunnya itu kalau tidak salah rawa demik. Desa terentang. Camatannya betarah. Berarti hingga saat ini sudah mulai padam lah bang ya? Tadi dapat informasi dari staff kami bahwa api sudah dibombing, karena api itu yang terbakar di tengah-tengah rawa. Jadi agak sulit juga bang ya? Sulit untuk memadamkan secara manual. Jadi mau mengadamkan helikopter, itu pun helikopter mungkin BKS. Saat ini petugas masih terus melakukan pendinginan di lokasi lahan yang terbakar. Ini dilakukan agar titik api tidak kembali muncul dan memicu kebakaran. Sementara untuk penyebab kebakaran, petugas dari kepolisian sedang melakukan pedalaman dan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang membakar lahan tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.